Dan Umirsa, puluhan petugas dan penjaga masjid atau Marbot menerima bantuan Kartu BPJS Ketenagakerjaan dari anggota DPRD Kota Prabu Muli dengan adanya kepedulian tersebut diharapkan para Marbot Masjid ada perlindungan diri saat menjalankan tugas mereka. Direktur Pengembangan Yayasan Islahul Umar Kota Prabu Muli bersama anggota DPRD menyerahkan puluhan Kartu BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi Marbot Masjid yang ada di dalam wilayah Kota Prabu Muli. Anggota DPRD dari PKS, Mat Amin, menyatakan diberikannya Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi penjaga masjid ini merupakan bentuk upaya perhatian dalam melindungi diri mereka saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemberian Kartu Jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi penjaga masjid di Kota Prabu Muli akan terus diberikan secara bertahap hingga semua petugas masjid dapat merasakan perhatian dan manfaat dari Kartu Jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Pertama kemarin 21 orang, sekarang kita berlombang kedua ini sebanyak 30 orang. Semoga nanti ke depan bisa bertambah lagi. Dan ini juga saya yakin semua kita insya Allah akan support program ini karena bagian dari usaha kita melindungi dan menolong saudara kita yang bekerja untuk kita bersama. Selain pemberian Kartu Jaminan BPJS Ketenagakerjaan, turut diberikan juga ratusan paket untuk para guru ngaji dan ulama serta warga yang berada di Kota Prabu Muli. Dari Prabu Muli, BRI Primaai News melaporkan.